Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobil Kulo Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki Jimny 4x4, kali ini yang warna hitam Matic terbaru tahun 2022 Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki Jimny Spek informasi, untuk mobil Suzuki Jimny ini hanya tersedia dalam 2 tipe, yaitu tipe manual dan tipe Matic Nah, untuk unit yang kita review ini merupakan yang model transmisi Matic Bagian yang tarik dengan unit ini silakan bisa menghubungi Mbak Ayu beli adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo Untuk kontaknya sudah kami cantumkan di bagian kolom deskripsi Nah, kita lanjutkan Seperti biasa, kita mulai dari dimensi Mobil ini memiliki lebar 1,645 meter dengan tingginya 1,72 meter serta untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 3,625 meter Jadi, bagian yang berencana untuk buat garasi idealnya garasinya berukuran 4 x 2,5 meter Kemudian, untuk bagian depan Nah, di sini untuk tampilannya standar Secara desain, mobil ini mengutamakan masalah ketangguhan Jadi, belum ada sensor-sensor seperti pengereman otomatis Kita lanjutkan ke bagian depan untuk desain grill utamanya modelnya seperti ini Di bagian tengah ada logo Suzuki warna krom Kemudian, kalau untuk grill utamanya berwarna hitam top Nah, desainnya model desain seperti ini desain maco Lanjut ke bagian lampu Untuk lampunya sudah menggunakan lampu jenis projector untuk lampu utama Kemudian, di bagian samping ada lampu sen Modelnya model lingkaran semua Di bagian depan, di sini juga sudah dilengkapi dengan headlamp monster Fungsinya untuk membersihkan lampu utama Jadi, nanti menyemprotkan air Untuk bagian bawah, di sini ada fog lamp Dengan front undercut-nya Di sini berwarna hitam top Secara desain memang banyak model kotaknya Karena mobil ini memang banyak digunakan untuk metal-metal off-road Jadi, untuk secara desainnya memang mengutamakan masalah ketangguhan Nah, dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping Ini untuk bagian samping, di bagian atasnya sudah dilengkapi dengan jalur air Jadi, sudah tidak perlu tampak talang air, tidak masalah Karena sudah ada list airnya di bagian samping sini Untuk jendela, full warna hitam semua Termasuk pilar B Kemudian, untuk handle pintu Di sini menggunakan handle pintu model tarik ke atas Model klasik, sewarna bodi Dilengkapi dengan slot kunci manual Lalu, kalau untuk spionnya Di sini menggunakan cover sewarna bodi juga, warna hitam Untuk lampu sennya ada di bagian samping sini Kemudian, di bagian samping juga ada overbender Untuk overbender-nya modelnya sangat tebal Kalau untuk velg yang digunakan Di sini menggunakan velg model singletone Nah, velg-nya ini ukurannya 15 inci Untuk profil belan yang digunakan Di sini menggunakan band mereknya merek download Nah, ini untuk profil belan yang digunakan cukup tebal Di sini berukuran 195x80 R15 Kemudian, untuk fitur keselamatan Bagian depan sudah dilengkapi dengan ramsa kram Kalau untuk suspensi bagian depannya Di sini menggunakan jenis rigid axle Dari bagian depan, kita lanjut ke bagian samping Nah, untuk bagian samping juga ada overbender-nya Nah, untuk mobil ini memiliki ground clearance 210mm Kita lanjutkan ke bagian belakang Nah, ini untuk band belakangnya Untuk sistem pengeremannya standar Jadi, untuk remnya menggunakan rem jenis tromel Kalau untuk suspensinya yang belakang Sama seperti depan, menggunakan jenis rigid axle Jika dilihat dari suspensi yang digunakan Ini menandakan kalau mobil ini mengutamakan masalah ketangguhan Overbender-nya juga tebal Hingga ke bagian belakang Istilahnya, mobil ini memang sangat gagah Nah, kita lanjutkan ke bagian belakang Ini untuk tampilan belakang Mobil Suzuki Jimny warna hitam etik Kita mulai dari bagian atas Untuk adenanya ada di sebelah kanan belakang Menggunakan model short pole Lalu, untuk bagian tengah Di sini ada jalur air Untuk bagian sini ada Hikmah Stop Length Khususnya sebagai lampu rem Lalu, untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan rear defogger Untuk weber belakangnya Lokanya di sebelah sini Jadi rapi Karena tersembunyi ban serapnya Untuk ban serapnya ada di bagian belakang Full size sama seperti asli Nah, bisa dibilang ini merupakan mobil favorit Bapak-bapak Ini untuk handle pintunya Ada di sebelah kiri Menggunakan model tarik Model klasik Di sebelah kiri bawahnya Ada emblem Suzuki warna krom Kalau untuk sebelah kanannya Di sini ada emblem Jimny All clip warna krom juga Untuk lampu belakangnya Di bagian bawah Ini ada lampu sen bolam Lampu mundur juga bolam Kalau ini ada lampu remnya Kemudian Untuk penggerak Mobil ini menggunakan jenis penggerak 4x4 Karena mobil ini mengutamakan masalah ketangguhan Jadi memang untuk fitur keselamatannya Ada sensor parkir Dan juga kamera mundurnya Juga belum ada Karena mobil ini sekmennya Memang khusus yang berjiwa petualang Kita lanjutkan Nah, untuk kunci sudah dilengkapi Dengan teknologi mobilizer Untuk teki BPM sebelah kiri Kapasitasnya 40 liter Untuk handle pintu samping Kalau lebih sama Handle pintu model tarik Ada slot kunci manual Nah, sekarang kita lanjutkan Ke bagian door trim Untuk door trimnya Di sini bisa kita lihat Di sini didominasi oleh warna hitam Untuk material atas Bahan plastik Kemudian untuk armrest Juga sama Bahan plastik juga Termasuk untuk Asis gripnya Juga menggunakan bahan plastik Materialnya plastik semua Untuk handle pintu Bagian dalam warna krom Kemudian untuk bagian bawah Di sini ada lagi penyimpanan Tapi belum ada cup holder Di bawah deskriper utama Kita lanjutkan ke bagian dashboard Untuk dashboardnya juga sama Didominasi oleh warna hitam Di bagian depan ada KCAC model lingkaran Dan kemudian ini sama Untuk grip saja Materialnya bahan plastik Untuk bagian tengahnya Di sini ada tombol headlamp washer Penyemprot air Untuk kaca depan Lalu ada manual leveling Untuk pengaturan ketinggian lampu Kali ini untuk pengaturan Sebihan elektriknya Dilengkapi dengan Re-track juga Jadi bisa dilipat Untuk kuncinya Belum start-stop engine Lalu bagian bawah Di sini ada tuas Untuk pembuka kap mesin Dan juga tuas Untuk proteki BBM Serta untuk pedalnya Berjumlah 2 buah Karena mobil ini Menggunakan transmisi metik Nah ini untuk kuncinya Menggunakan kuncin model standar Ada rewardnya juga Kita sekarang masuk ke bagian dalam Supaya lebih jelas Kita mulai dari Tampilan cluster meter Nah coba kita nyalakan Ini untuk cluster meter Sebelah kiri ada RPM Nah ini untuk tampilannya Modelnya model 2 dimensi Warna orange Untuk bagian tengah ada MID Dan sebelah kanan ada speedometer Untuk material dashboardnya Di sini menggunakan bahan plastik Kemudian untuk setir Di bagian tengah Di sini ada logo Suzuki warna chrome Di sampingnya ada Les warna chrome Juga model lingkaran Untuk fitur keselamatan Sudah ada RFX Sisi pengemudi Di sebelah kiri Di sini ada audio system Ini untuk pengatur volume Kalau yang kanan kiri Untuk pengganti channel Di bawahnya Di sini ada tombol info Dan juga tombol mute Lanjut lagi Untuk bagian samping Sudah dilengkapi Dengan fitur cruise control Lalu untuk Oh iya Tuas Sebelah kira ada tuas weber Sebelah kanan ada tuas Untuk pengaturan lampu Serta satu lagi Di bawah Untuk pengaturan setirinya Di sini sudah bisa diatur Secara tilt steering Atau naik turun Dan juga telescopic steering Atau maju mundur Jadi pengaturnya sudah sangat lengkap Dari bagian setir Kita lanjut ke bagian hedging Untuk hedgingnya Sudah model double tint touchscreen Nah ini untuk fiturnya Sebentar kita kecilkan dulu Ini ada radio Kemudian juga ini Sudah terkoneksi Sementara konektiviti Jadi ada apple carplay Ada android auto Kemudian ada bluetooth juga Kita lanjut di bawahnya Di sini ada dua buah kisi AC Dengan tombol lanjut di bagian tengah Untuk pengaturan AC nya Di sini menggunakan model knob Ini untuk pengaturan kecepatan kipas Ini ada front defogger Di bawahnya ada defogger Kalau yang bagian tengah ini Untuk pengaturan arah hembusan Kalau yang ini untuk pengaturan suhu Lalu ada mode arah hembusan Kemudian di sini ada Tombol mematikan AC Di bawahnya di sini ada Tombol air circulator Lalu di sini ada tombol Menyalakan AC Kalau ini untuk Tombol power window Sebelah kiri Di sampingnya ada Stability control Kemudian untuk yang sebelahnya lagi T-Hill descent control Untuk kondisi turunan Ini tombol power window Sudah auto pada seat driver Untuk transmisinya Menggunakan transmisi Matic model Convent Dengan 4 percepatan Nah ini untuk bagian bawahnya Di sini ada 1 buah power outlet Bisa digunakan sebagai tempat charge Kalau yang sampingnya Di sini ada 1 buah slot USB Nah ini untuk tuas Transmisinya Matic 4 percepatan Kalau yang manual 5 percepatan 1 mundur Kemudian untuk di belakangnya Di sini ada tuas Untuk pengaturan mode 4x2 atau 4x4 Nah ini untuk knobnya Untuk handrail Masih menggunakan model mekanik Lalu untuk bagian belakang Di sini ada lagi penyimpanan kecil Di belakangnya ada 2 buah kapotol holder Lanjut ke bagian samping Untuk bagian samping Di sini ada airbag Untuk fitur keselamatan Si penumpang depan Di sini ada Asis grip Untuk pegangan Ada laci penyimpanan terbuka Di bawahnya ada glovebox Untuk gloveboxnya model standar Lalu untuk bagian bawah Ini kurang lebih standar juga Untuk bagian samping Di sini tampilan door trimnya Kurang lebih sama Seperti metode utama Di bagian atasnya Di sini ada asis grip Lalu untuk sunfire Sisi penumpang depannya Ada cermin Dengan cover juga Untuk lampu kabinnya Masih standar Serta untuk sepian tengahnya Di sini juga dilengkapi Dengan fitur anti silau Dan untuk sunfire Sisi pengemudi Di belakangnya dilengkapi Dengan cermin Ada cover model hang up Belum ada lampu Masih standar Untuk asis grip samping Belum ada Untuk sawit pengamannya Juga model fix Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk interior baris pertama Mobil Suzuki Jimny 4x4 metric warna hitam Kita lanjutkan ke baris kedua Nah untuk akses ke baris keduanya Di sini jognya Harus dilipat dulu Kemudian ditorong Ini bisa kita lihat Untuk aksesnya cukup mudah Kalau ditorong ke depan Nah ini kapasitas Penumpang baris keduanya Untuk dua orang penumpang Ini jognya bisa dilipat Terata lantai Nah coba kita masuk Seperti apa rasanya Duduk di baris kedua Mobil Suzuki Jimny ini Sebagai informasi Di sini saya tingginya 110 cm Ukuran dewasa normal Oh iya Untuk apa Ada di bagian bawah Kita lanjutkan lagi Ini kita coba geser Ke sebelah kiri Nah kalau untuk posisi duduknya Standar Jadi memang tidak terlalu lunggar Tapi juga tidak terlalu sempit Kalau dimuat di dua orang dewasa Masih cukup muat Untuk fitur fungsional Standar Atasnya ada Akses grip model fix Kalau sebelah kiri Juga sama Akses grip model fix Tapi kalau untuk Laci-laci belum ada Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk posisi duduk Di baris kedua Mobil Suzuki Jimny 4x4 Matic Warna hitam ini Dari baris kedua Sekarang kita lanjutkan Menuju ke bagian bagasi Bagian informasi Untuk pilihan warna Mobil Suzuki Jimny ini Bisa dibilang sangat banyak Ada warna hitam Kemudian ada warna putih Silver Grey Kemudian ada jungle green Atau hijau tua Selain itu juga ada Hijau stabilo Lalu ada warna biru juga Nah kita lanjutkan Ke bagian bagasi Ini untuk bagasinya Memang ukurannya Bisa dibilang Sangat minimalis Di bawahnya Masih ada lagi Penyimpanan kecil Karena memang Mobil ini Tujuannya bukan Untuk belanja di pasar Lebih ke metan offroad Kalau misalnya Butuh bagasi tambahan Jok baris perang belakangnya Bisa dilipat rata lantai Nah kurang lebih itulah Gambaran untuk bagian bagasi Dari bagian bagasi Sekarang kita lanjutkan Ke bagian mesin Kita akan lihat Seperti apa mesinnya Seperti biasa kita tarik tuas ke mesin terlebih dahulu Secara teknis Sebenarnya mesinnya digunakan Pada mobil Suzuki Jimny ini Hampir sama dengan Mobil-mobil Suzuki lainnya Seperti R3, SL7 dan sejenisnya Karena menggunakan mesin Dengan kodol K15B Nah ini kita buka Kap mesin dulu Ini untuk bagian bawah kap mesinnya Standar Jadi belum dilengkapi Dengan peredam Nah kita kembali Ke masalah mesin Untuk mesin yang digunakan Seperti yang kami sampaikan tadi Menggunakan mesin Dan K15B Kapasitas 1500cc Untuk max powernya Mampu mencapai Di angka 102 PS Pada 6000 RPM Dan torsi maksimalnya Mampu mencapai Di angka 130 Nm Pada 4000 RPM Kalau untuk fitur keselamatan Ini sudah dilengkapi Dengan sistem Hill Hall Control Yang membantu kita Saat berat di tanjakan Kemudian juga ada Hill Design Control Yang membantu kita Saat mengalami turunan Lalu ada fitur LSD juga Yang membantu kita Untuk mencegah mobilnya selit Serta kalau rem Sudah dilengkapi Dengan sistem pengereman APS dan IPD Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk review Mobil Suzuki Jimny Yang tipe 4x4 Matic Warna hitam Terbaru tahun 2022 Semoga video ini Dapat bermanfaat Terutama bagi Anda Yang saat ini Sedang berencana Untuk membeli mobil Suzuki Jimny Jangan lupa Untuk klik like Subscribe Dan bagikan video ini Kepada semua orang Yang Anda kenal Saya doakan Bagi Anda Setelah like dan subscribe Pada video ini Semoga rezekinya Semakin lancar Dan tahun ini Bisa membeli mobil Suzuki Jimny semua Jangan lupa Kunjungi juga Channel Youtube Pami lainnya Di sini ada channel Angel Mobil Yang akan berikan Informasi terbaru Mengenai program kredit DP tanah usuran mobil Dari semua merk Untuk linknya Sudah kami cantumkan Pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak Setelah menonton video ini Semoga teman Manfaatnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton